Di program ROSI, Budayawan Gunawan Muhammad Saudara menumpahkan kesedihat sekaligus kemarahan karena Presiden Jokowi memberi lampu hijau kepada Gibran Raka Buming Raka untuk maju Pilpres, usai MK mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Gunawan melihat naiknya Gibran ke gelagang Pilpres. Tidak fair dan didesain untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi secara proksi. Ia juga menyinggung soal pemimpin bodoh dan takabur yang mempermainkan hukum demi kekuasaan. Yang sekarang dilakukan dengan membawa Gibran ke calon wakil presiden adalah bagian dari desain untuk memperpanjang kekuasanya. Saya tidak mengatakan bahwa itu dinasti, saya tidak berpendapat begitu. Tapi saya berpendapat bahwa dia akan memperpanjang kekuasanya dengan by proxy. Jadi yang jadi presiden Prabowo dan di situ ada Gibran yang dia kendalikan. Nah kemudian problemnya adalah pertanggungan jawab konstitusinya bagaimana. Kemarahan saya terutama seperti kemarakan baik orang adalah tidak adilnya cara Gibran anak presiden naik ke atas. Bukan karena Gibrannya, bukan karena umurnya, tapi karena tidak fair. Dan ketika ini merusak sistem di kehakiman, terutama tingkat mahkamah konstitusi, itu berbahaya sekali. Karena nanti ketika kita membutuhkan mahkamah ini sebagai wasit yang tidak memihak, orang tidak percaya. Dan itu berbahaya sekali bagi suatu konflik yang tidak mungkin, tidak mustahil akan terjadi. Jadi titik poinnya adalah ketika putusan MK, Mas Gun. Karena saya tahu Mas Gun juga mencuit di 17 Oktober, yang mengatakan yang kita dapat dari tontonan mahkamah konstitusi untuk Gibran adalah kesadaran bahwa kekuasaan buat penguasa bodoh dan takabur. Ya. Bahaya loh. Kalau orang mulai percaya bahwa hukum itu adalah hukum dari yang berkuasa. Mas Gun itu ada benarnya, tapi ketika orang tidak lagi melihat hukum yang adil, maka masih-masih membuat hukum. Dan kalau itu terjadi, apa yang kita bayangkan dalam suatu masyarakat? Siapa yang sebenarnya Mas Gun referensikan sebagai penguasa yang bodoh dan takabur? Semua penguasa yang tidak tahu bahwa termasuk hakim konstitusi dan mungkin termasuk Pak Jokowi.